Halo teman-teman Jenny Feng Shui, apa kabar? Eh gak ngerasa ya? Sekarang kita sudah hampir memasuki bulan suci ramadhan Dan tentunya Jenny Feng Shui kali ini ingin sedikit membahas Tentang ramalan keseimbangan alam di pertengahan tahun 2020 Tahun tikus logam Tepatnya di bulan Mei dan Juni Ada apa ya dengan keseimbangan alam di bulan Mei dan Juni? Ada yang bilang tahun 2020 ini sifatnya persis nih Seperti sifat tikus yang kabarnya keluar hanya untuk mencari makan Lalu menyimpan makanannya dan sembunyi lagi Dan kemudian jika ada orang mendekat dia berlari menjauh Boleh loh buat teman-teman yang mau share tentang kondisi kalian sekarang gimana di tahun 2020 ini Silahkan ya share di kolom komentar di bawah ini Masih ingat kan saya pernah bilang di akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020 Bahwa tahun 2020 ini akan terjadi ketidakseimbangan alam alias over energy Tentunya teman-teman sekalian pasti berasa Di awal tahun benar-benar terasa itu efek of over energy Karena adanya banjir yang melanda di beberapa kota di Indonesia Selain itu juga di luar negeri mungkin ada yang menderita kekeringan yang sangat panas sekali Lalu di bulan Februari ada banjir besar di kota Jakarta Dan puncaknya di Maret Maret itu ada banyak kejadian yang kurang mengenakan terhadap kesimbangan alam yang over energy Di antaranya adanya gempa bumi di Sukabumi pada tanggal 11 Maret Lalu erupsi merapi pada tanggal 28 Maret Dan awal Maret itu juga merupakan awal COVID-19 alias Corona di Indonesia Wah pokoknya mulai Maret itu rasanya keseimbangan alam Yang berpengaruh terhadap kesimbangan tubuh Nano-nano rasanya deh rame dan gak jelas gitu teman-teman Kecenderungan akibat adanya over energy Keseimbangan alam jadi kurang baik Dan dampaknya cuaca juga kurang bersahabat Akibatnya banyak banget nih yang sakit Terutama memasuki Maret dan April Apalagi di bulan April ini pandemi COVID-19 di Indonesia masih berlanjut Dan dampaknya masih cukup lama ya teman-teman Nah tentunya karena keseimbangan kondisi alam yang tidak stabil Tubuh kita pun berasa akan terpengaruh Memang seperti yang Jenny Fancy katakan di media sosial di awal tahun Bahwa tahun 2020 ini sangat suktuatif Jadi tentunya tidak selalu pada saat kita berat akan berat terus Tapi memang sangat suktuatif Tau gak teman-teman sebenarnya April itu adalah bulan terbaik tahun 2020 Tapi nyatanya kenapa kita masih mengalami kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia Nah tentunya jangan-jangan ini merupakan persiapan kita untuk menghadapi masalah-masalah yang lebih berat berikutnya Jangan-jangan tidak hanya corona yang paling berat di tahun ini teman-teman Jadi kita terlatih untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi berat Seperti yang terjadi pada saat coronavirus di Indonesia sekarang ini Kondisi keseimbangan di tahun tikus togam ini sangat berpeluang over energy Berasa gak sih di alam ini setelah kejadian yang aneh-aneh Dan dampaknya tubuh kita jadi berasa yang kurang enak gitu Tiba-tiba panas, tiba-tiba kedinginan Atau seperti menguncul gejala flu padahal tidak terjadi apa-apa Atau tiba-tiba bisa pusing sakit kepala Ataupun juga bisa demam dan lain-lain sebagainya teman-teman Nah hal ini sangat rakyatannya loh teman-teman Antara keseimbangan alam dan kesehatan tubuh kita Jadi jaga kesehatan ya sepanjang tahun tikus togam ini Terutama memasuki pertengahan tahun tikus togam ini Di bulan April ini tentunya banyak sekali loh Tanda-tanda di alam yang menjadi peringatan buat kita Jadi kita tidak boleh menyepelekannya Seperti yang saya bilang di awal tahun Tahun ini sangat-sangat berpeluang terjadi over energy di alam Lihat aja kemarin pada tanggal 11 April Terjadi dentuman di permukaan bumi Yang seolah-olah terdengar seperti gempa bumi Padahal apakah itu gempa bumi Itu adalah tanda-tanda alam teman-teman Hal ini diduga sebagai aktivitas magma dari anak gunung Krakatau Yang tentunya gak boleh dispelekan loh teman-teman Semua yang terjadi di April ini bisa berpeluang berkepanjangan Apalagi kalau teman-teman lihat kalender jenis Feng Shui Setelah April bulan bagus Mei Juni itu bulan berat dan masalah teman-teman semua Sebenarnya secara Feng Shui di bulan April Mei Juni Juli Ada ketidakseimbangan unsur di bumi Terjadi sedikit over energy Tapi untungnya April masih cukup seimbang Masih beruntung teman-teman Lalu bagaimana dengan kondisi Mei dan Juni nih? Kalau secara kalender jenis Feng Shui berpeluang masalah Kira-kira apa yang akan terjadi? Secara Feng Shui bulan Mei dan Juni itu mengandung unsur api Jadi kondisi di bumi berpeluang panas Tapi karena di tahun 2020 terjadi over energy air Ada peluang juga air berlebih di bulan Mei dan Juni Aduh bagaimana dong ya teman-teman? Jadi di bulan Mei dan Juni ini Kita harus banyak berdoa Dan juga bersategi dalam melakukan setiap langkah Ingat ya teman-teman Jenis Feng Shui pasti akan terus memberikan tips-tips Dalam media sosial Ataupun Youtube Dan juga buat teman-teman yang punya kalender jenis Feng Shui Di situ juga ada tips-tipsnya juga Nah di kalender jenis Feng Shui Tiap-tiap bulan ada juga tips buat sosial tertentu yang baik Ataupun kurang baik melakukan aktivitas Serta juga ada kalender-kalender untuk melakukan aktivitas yang baik Untuk percintaan, renovasi, ataupun sign a contract Dan juga melahirkan ataupun cinta Teman-teman Jadi apa sih sebenarnya yang berpeluang terjadi di bulan Mei dan Juni tahun 2020 ini? Seperti yang saya bilang Over energy antara api dan air Semoga sih Tidak sampai kejadian Yang berpeluang terjadi ada peluang mungkin terjadi pergerakan di bumi Kalau kondisi panas bisa jadi merupakan panas bumi yang keluar Seperti misalnya kejadian gunung meletus Ataupun juga gempa bumi Ataupun juga lahar panas, magma, dan lain-lain sebagainya Sedangkan kondisi air berlebih ataupun dingin Bisa tiba-tiba pujan badai Ataupun juga banjir yang tiba-tiba besar Dan juga masih banyak hal lainnya ya Sifatnya tiba-tiba Angin puting beliung Ataupun juga Semoga nih Tidak sampai kejadiannya Adanya tsunami Pokoknya intinya Kejadian-kejadian alam yang mulai muncul di bulan April ini Tidak boleh disepelekan Dan juga kita semua harus waspada dan hati-hati Ingat Kalau kalian ingin berpergian jauh Coba ya Tunda dulu Atau berserat tegilah Ada sedikit tips nih dari Jenny Feng Si Buat teman-teman sekalian Yang pertama Jangan berpergian jauh Atau melakukan hal-hal yang aneh-aneh Di bulan Mei dan Juni Yang kedua Lebih banyak berada di rumah Dan kumpul barang keluarga terdekat Dan pas juga sih Bulan Mei itu Adalah bulan suci Ramadan Saatnya untuk mendekatkan hubungan dengan keluarga kalian Yang ketiga Perkuat iman dan doa Dan juga Buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah kuasa Hayo Jangan sampai bolong ya Yang keempat Karena ini adalah tahun tikus Jadi tentunya kita harus cerdik Dan pandai seperti tikus Tetapi hati-hati Jangan ceroboh ya Dan yang terakhir Last but not least Jangan lupa ya Terus ikuti Jenny Feng Shui Di media sosial Instagram Facebook Twitter Ataupun juga Youtube Jenny Feng Shui Serta juga Kalau kalian belum punya Miliki kalender Jenny Feng Shui Miliki kalender Jenny Feng Shui Selamat menjalankan ibadah kuasa Jangan lupa Jangan lupa Untuk like Share Dan subscribe Jenny Feng Shui Friends for life Bye 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 Terima kasih.